Pemirsa upaya mengatasi masalah banjir yang sering melanda. Bupati Pekalongan Fadiyah Arafik meresmikan rumah pompa di Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan Fadiyah Arafik meresmikan rumah pompa di Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Peresminya ditandai dengan pemotongan pita, penanda tanganan presasti, dan tradisi udi-udian oleh Bupati Pekalongan. Rumah pompa seluas 4x9 meter persegi tersebut dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Pekalongan, senilai 2,6 miliar rupiah. Dengan kapasitas maksimal 500 liter per detik, rumah pompa ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir yang sering melanda Desa Tegaldowo dan sekitarnya. Dirinya optimis rumah pompa ini akan menjadi solusi potensial untuk mengatasi banjir yang sering melanda kawasan tersebut. Fadiyah juga berharap rumah pompa ini akan membantu masyarakat untuk beraktivitas normal dan mendukung kelancaran ekonomi lokal. Sementara itu, Kepala Desa Tegaldowo Budi Junaidi mengatakan bahwa rumah pompa ini akan memberikan manfaat bagi 4 desa, yaitu Desa Tegaldowo, Desa Jeruksari, Desa Mulyorejo, dan Desa Karangjompo. Dirinya berterima kasih kepada Fadiyah sebagai Bupati Pekalongan beserta jajaran yang telah membangun rumah pompa ini untuk keempat desa. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.